Hai 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 dengan Grand Mauti lagi hari ini Grand Mauti akan mengajak teman-teman untuk melihat pik 2 secara berurutan Grand Mauti akan menganjurkan 7 tempat yang wajib dikunjungi di pik 2 bisa dimulai dengan menuju ke orange group dulu di sini banyak sekali spot-spot yang wajib dikunjungi di orange group ini disitu ada sungai atau Greenbelt dan juga beberapa spot untuk berfoto lainnya di orange group ini bisa kita temui berbagai macam spot foto dan juga restoran serta ada museum of toys di sini dan sangat luas tempatnya jadi bisa puas berjalan-jalan di sini ini adalah tempat pertama yang wajib dikunjungi sesuai dengan urutan daripada jarak yang ada di sana maksudnya adalah rute terbaik seperti itu teman-teman sebaiknya setelah kita dari orange group ini kita bisa langsung menuju ke lari Viera yang berdekatan dengan apartemen Tokyo disana di tempat ini Anda bisa melihat satu deretan Riverside atau sungai yang dipenuhi oleh restoran di kiri dan kanannya bisa berfoto-foto cantik juga di sini karena memang sangat indah tempatnya seperti layaknya kita berada di Eropa seperti itu teman-teman jadi dengan kita mengetahui rute yang tepat di pikini kita bisa mengunjungi banyak tempat tentu saja saya tidak tahu apabila pada saat-saat weekend ini saya mengajak teman-teman berjalan di saat with this sesuai dengan rute yang tepat di sana setelah kita melihat-lihat di daratan lari Viera ini yang saya bilang berdekatan dengan apartemen Tokyo di seberang sana kita bisa melanjutkan perjalanan kita ke tempat lainnya saya selesaikan dulu keberadaan kita di lari Viera ini pertama kali ketika dibuka di koridor sini memang banyak dipenuhi oleh stall stall atau tempat-tempat makanan tetapi saat ini sudah tidak ada jadi sudah lebih enak melihat pemandangan di sekelilingnya inilah dia lari Viera di B2 Jakarta Pantai Indah Kapuk Jakarta selamat menikmati selamat menikmati setelah kita keluar dari lari Viera ini kita bisa bertemu dengan satu naga terpanjang di pik 2 ini yang yang panjangnya 153 meter dan baru saja jadi jadi teman-teman bisa juga setelah dari lari Viera Anda datang ke tempat ini untuk berfoto-foto sejenak di naga yang terpanjang di pik 2 ini seperti itu teman-teman naga ini berada di tengah-tengah jadi teman-teman bisa juga berfoto-foto dengan naga ini dengan pemandangan di kiri kanannya sangat baik sangat bagus selamat menikmati letak daripada naga terpanjang ini di depan satu buah ruko yang berdesain atau berarsitektur cina teman-teman dan sangat bagus juga tempatnya karena keindahan daripada arsitekturnya ini teman-teman ini pun sepertinya belum dibuka karena baru saja jadi bersamaan dengan jadinya daripada si naga yang terpanjang itu setelah dari sana di sana sebaiknya kita mengunjungi Aloha atau pantai Aloha yang berpasir putih seperti itu di Aloha ini Anda bisa melihat pantai secara langsung dan luas yang saya bilang berpasir putih tetapi dipenuhi oleh banyak sekali restoran di kiri kanannya nah tidak akan bosan Anda membuat foto-foto disini karena semuanya sangat indah di pantai Aloha ini seperti ini suasana pantai Aloha dan pandangan ke lautnya sangat luas dan langsung memandang ke laut seperti itu teman-teman saya tidak bisa membayangkan kalau kita datang di sore hari tentu akan lebih bagus lagi karena keindahan daripada dari pada lampu-lampunya serta juga pastinya ada sunset disini selamat menikmati 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 di pantai Aloha ini pun seringkali ada pameran-pameran mobil seperti ini teman-teman jadi kita bisa sambil melihat pameran-pameran mobil bisa berjalan-jalan di pantai yang sangat indah Pantai Aloha memang keren ini adalah salah satu dekorasi imlek yang berada di pantai Aloha di tahun 2024 ini disesuaikan dengan tahun naga jadi dekorasi pun penuh naga seperti itu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pantai Aloha Pasir Putih di PIK 2 ini selanjutnya saya akan mengajak teman-teman berpindah dari Pantai Aloha sesuai dengan rutinnya saya akan mengajak teman-teman ke Lens End ini termasuk dalam edaretan tempat yang baru saja selesai di tahun 2024 ini dan keunikannya disini itu ada mercusuar seperti ini teman-teman jadi memang tempatnya sangat indah Lens End ini dan seperti biasa selalu berpasir putih dan dekorasinya berbeda karena disini dikelilingi juga selain daripada dikelilingi oleh tempat-tempat makan yang enak juga banyak sekali tempat-tempat penjualan outlet-outlet baju bagi desainer-desainer lokal desainer-desainer dari Indonesia mereka juga banyak memamerkan outlet baju-bajunya disini berkeliling sejenak di Lens End Cafe ini memang sangat menarik tentu saja saya tidak bisa mengajak teman-teman jauh terlalu lama karena saya hanya mengajak teman-teman ini adalah rute-rute yang baik apabila anda mengunjungi PIB 2 rute seperti ini adalah rute yang paling baik sehingga anda bisa mendapat banyak sekali tempat-tempat rekreasi tempat-tempat wisata yang berada di PIB 2 seperti itu saya masih berada di Lens End selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Pantai Lens End sendiri memang cukup luas kurang lebih hampir sama dengan Aloha tapi menurut hemat saya Lens End ini jauh lebih luas Seperti itu teman-teman Kurang lebihnya hampir sama Dan tempatnya pun antara Aluha dan Lens N ini Tidak begitu jauh teman-teman Selanjutnya saya akan mengajak teman-teman Untuk kepancoran di pik ini Di tempat ini Memang banyak sekali tempat-tempat makan Dan juga dekorasi-dekorasinya Sangat menarik disini Di pancoran epik ini Dan ada juga pagoda disini Serta ada patung Dewi Kuan In Yang besar juga ada disini Di kiri dan kanannya ini Tetap saya bilang ini adalah tempat-tempat Atau spot-spot untuk makan Perjejeran restoran di kiri kanannya Seperti itu teman-teman Dekorasi kali ini masih tetap saja dipenuhi oleh dekorasi indek Karena memang suasananya masih di bulan Februari tahun 2024 Yang sangat berdekatan dengan indek atau tahun baru Cina Seperti itu teman-teman Seperti yang saya janjikan tadi Kita akan menuju ke pagoda Dan di bawah pagoda Persis di bawah pagoda Terlihat patung Dewi Kuan In Di pancoran pik 2 ini I'm out of my head Some days my feet has been frozen I'm brave and I'm broken My soul is wide open Yes, yes, I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get To love an emotional mess Yes, you got me, babe I'm yours to have Don't hurt me My heart's in your hands You got me, babe I'm yours to have Don't hurt me, baby You got me, babe I'm yours to have Don't hurt me My heart's in your hands You got me, babe I'm yours to have Don't hurt me, babe Yes, yes, I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, I'm an emotional mess Teman-teman setelah dari sini Saya akan mengajak teman-teman Menyeberang sejenak ke The Cove Di seberang daripada pagoda ini Kita ajak ke The Cove Kita lihat ada apa saja di The Cove Tetap saja teman-teman Semua pemandangannya itu Mengarah ke lautan Karena memang ini daerah reklamasi Jadi semuanya dikelilingi oleh lautan Ayo teman-teman Saya ajak berjalan sejenak Kita lihat di atas ada apa saja Let's go Terima kasih telah menonton! Teman-teman lagi-lagi di The Cove Batavia ini Juga memang disediakan banyak sekali tempat makan Jadi sebetulnya yang namanya Pantai Indah Kapuk ini Dipenuhi oleh banyak sekali restoran-restoran Yang kita bisa memilih makanan yang mana Seperti apa Saking banyak yang jadinya adalah pusat wisata Yang berada di Jakarta Utara Pantai Indah Kapuk ini Tetapi juga banyak sekali Makanan yang lezat-lezat di sini Kita masuk di The Cove Batavia Terima kasih telah menonton! Kalau saja teman-teman menikuti rute yang saya lakukan Tentu Anda bisa melakukan berkeliling di Pantai Indah Kapuk Dengan banyak sekali mendapat tempat-tempat wisata Yang di sana semuanya tempat wisata Tidak ada yang membayar Hanya kita diminta untuk makan di sana Atau minum di sana Tidak boleh membawa makanan dari luar Seperti itu teman-teman Saya masih di The Cove Batavia Tetap ingin memperhatikan kepada teman-teman Keindahan daripada The Cove Batavia ini Yang berbeda Jadi di Pantai Indah Kapuk ini Antara satu pantai dengan pantai lainnya itu Memang berbeda-beda Sensasinya Atau juga vibesnya itu memang berbeda-beda Tetapi juga teman-teman Bisa melihat Makanan juga yang berbeda-beda Situasi yang berbeda-beda Pantainya juga berbeda-beda Jadi kalau Anda mau mendapatkan Hanya mempunyai satu hari saja Untuk berkunjung di Pantai Indah Kapuk Lakukanlah rute Seperti apa yang saya lakukan Di saya Anda akan mendapatkan Banyak tempat wisata Di Pantai Indah Kapuk Seperti itu Teman-teman Teman-teman Dari The Cove Batavia Pantai Indah Kapuk ini Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Yang sudah mengikuti saya Berjalan-jalan Mengelilingi Tempat wisata 7 tempat wisata Di Pantai Indah Kapuk ini Terima kasih kepada teman-teman Yang sudah menonton sampai dengan selesai And goodbye teman-teman